Anggota Satres Narkoba Polres Tabas Surabaya menggerpek sebuah rumah seorang pengedar narkoba. Dari penggerpekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kakek serta para bukti tiga paket yang disembunyikan di dalam Al-Quran. Inilah video yang merekam saat petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Tabas Surabaya melakukan penggeledahan rumah milik Selamat, seorang pengedar narkoba di kawasan Jalan Tenggumung, Wetan, Surabaya. Polisi dibuat terkejut saat menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam Kitab Suci Al-Quran. Sebanyak tiga paket sabu siap edar seberat 0,51 gram yang ditempel dalam lembar Al-Quran menggunakan perkat atau isolasi hitam. Kakek satu cucu ini pun nekat menyimpan sabu di dalam Al-Quran lantaran panik ketika melihat polisi. Kakek ini pun berharap petugas tidak memeriksa Al-Quran tersebut. Dikitawi pria parubaya ini bekerja sebagai pemulung dan mengaku menjadi pengedar sabu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Hingga kini petugas masih memburu bandar berinisial AK yang memasok narkoba kepada tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, INews, Lopurka.